Puluhan polisi lalu lintas dari Ditlantas, Polda, selasa siang diberangkatkan ke Bali untuk membantu pengamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG 20 Tahun 2022. 50 polisi yang diberangkatkan ini berasal dari Ditlantas, Polresta, dan Polres, Sekalimantan Tibur. Kabak Bin Ops Ditlantas, Polda, Kaltim, AKBP Bangun Isworo, menyatakan puluhan polisi lalu lintas ini akan membantu pengamanan pada jalur yang dilalui peserta KTTG 20. Mereka yang bertugas ini akan masuk BKO atau bawa kendali operasi yang berlangsung sejak 1 November hingga 20 November 2022. Untuk jumlah personil yang berangkat ke Polda, Bali, dari personil di Lantas maupun Satantas Jajaran, Polda, Kaltim, berjumlah 50 personil. Kemudian untuk kegiatan di sana adalah melaksanakan pengamanan, khususnya rute kegiatan KTTG 20. Yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 November hari ini sampai dengan tanggal 20 November 2022. Untuk sifatnya adalah BKO, jadi bawa kendali operasi dari Polda, Bali. Jadi sebenarnya ini kita diperintahkan oleh kakor lantas untuk membackup kegiatan pengamanan, khususnya rute di Polda, Bali. Mereka yang bertugas ini diingatkan untuk tetap menaati aturan yang telah diberikan, agar tidak timbul persoalan saat melaksanakan tugas. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Palikpapan.